Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi semuanya buat sahabat-sahabat semua di seluruh Indonesia Kali ini saya mau mencoba menyervis sebuah mesin ya Ini ada lemparan dari temen ya mesin sub ya Ini sudah saya persiapkan tabungnya Ini mau saya ambil mesinnya dulu ya Yang katanya mesin sub ini kalau dinyalakan biarpun diganti plebek Tidak bisa setar ya katanya Ini mau saya coba aduh susah amat sibukannya Kok ternyata ini sudah tidak ada plebeknya ya Sudah dicabutin plebeknya katanya suruh dibeliin yang baru ya Mungkin plebeknya tidak dibawain atau kemana ini Aduh Tentang kemarin Nantarnya ada kok Nggak tahu dimana contohnya Ya ini mau coba saya cariin plebeknya dulu ya Kebetulan tadi saya masih punya Setop plebek Ini tipis sub picoloslim ya Picoloslim Ini 32601 ini bukan ini punya sub flat ya Aduh kemana ya perasan tadi saya sudah beli Nah ini dia Ini plebek Tipenya CFO 051 501 32636 143 WJS ya Mau coba saya pasangkan dulu ya Mudah-mudahan berhasil Ya untuk pemasangan plebek sudah selesai Sekarang tiba saatnya untuk mengecekan Ngetesan ya Kita persiapkan dulu avometer Dan coba kita colokan strikernya Belum dinyalain Nah dia menyala Kok langsung mati lagi B plus B plusnya Drop ya Ini B plusnya drop Disini juga sama ya B plusnya drop ya Coba cek tegangan disini Ini untuk 12 volt 14 voltnya juga drop ini ya Ini drop semua Coba Dia tidak mau start ya Bener ya ini Bener-bener Yang punya bilangnya gak mau start Walaupun diganti plebek katanya ya Coba kita cari disini Untuk B Gak ada tegangan sama sekali ya Coba mau saya cari dulu ini Dimana letak kerusakannya ini ya Setelah pengoprekan Disini saya tadi Mensurigai Elko B plusnya Yang bermasalah ya Dulur ya Setelah saya ganti Elko B plusnya Yang berukuran 100 UF 160 volt ya Aduh gambarnya Blur Baik Nah ini ya Dulur ya Setelah penghentian Elko ini Hasilnya masih nihil Terus Ada kejanggalan di Transistor dampernya ya Transistor dampernya Dengan seri C6090 ya Tadi Sudah saya ganti Ya Dan ternyata dia Sudah hidup ya Tapi masih ada gendara Coba saya nyalakan Strikernya ya Nah itu ya Dulur ya Dia langsung start Coba kita ukur B plusnya B plus 124 Normal Nah Itu ya Dulur ya Dia sudah Menyala Tapi layar Sebelah kiri Dan sebelah kanannya Dia tidak full ya Masih ada Sekitar 2 cm Dan atasnya juga Masih ada Sekitar setengah cm ya Dia belum full Dan sepertinya Ada gerindala Di OSD nya Mana dia Tuh Di OSD nya Dia Kedip-kedip ya Entah dimana Kesalahannya Coba Mau Saya remote dulu Itu Remote nya Universal 0 0 3 Coba Mana menu Nggak ada menu nya Itu ya Dulur ya Dia sepertinya Sudah Menyala Tapi Di tampilan OSD nya Dia berkedip-kedip ya Ini ada Kendala Dimana lagi Mungkin Fleabag nya Nggak cocok Atau gimana Dia OSD nya Itu Berkedip-kedip Terus ya Dulur ya Coba Mungkin ada Kapasitor Kapasitor Yang nggak beres Lagi kali Untuk tegangan Coba P plus nya Aduh Untuk tegangan P plus nya Dia normal Untuk tegangan Disini Terbaca 18V Ini 13V Dan untuk Tegangan 5V Coba Dia normal 10V Tegangannya Dia normal Coba Untuk tegangan 180 Ini Terbaca 194 Tegangan Videonya Coba Untuk tegangan Vertikal Tegangan Vertikal Terbaca 32V Kok Gede Sekali 32 5V Coba Untuk tegangan 33 nya Terbaca 33V Normal Tapi Ini OSD nya Nggak Normal Aduh Remot nya Nggak Fungsi Lagi Untuk SD nya Dia kadang Hilang Nggak Bisa tampil Ya Ini Mesti Dicari Lagi Dicoprek Lagi Akhir Punya Usut Setelah Pengoprekan Selama 1 jam Lebih Gini Tulur Ternyata TV Sub Ini Tidak Mau Diganti Dengan Freeback Abal Abal Tadi Saya Mencoba 3 buah Freeback Ternyata Nggak Ada yang Akur Padahal Kata Tokonya Ini Persamaan Ini Freeback Yang Tipenya 32 32 36 36 Ini Gambarnya Kurang Lebar Dan Noisy Berjalan Bergerak Hilang Timbul Hilang Dan Saya Coba Lagi Playback Yang Ini Duh Blur Banget Yang Tipenya FA 071 WJSA Ini Malah Lebih Parah Lebih Kecil Lagi Mungkin Ini Freeback TV Sub Cempung Atau Sub Flat Jadi Tidak Akur Ternyata Usut Punya Usut Ini Maunya Freeback Yang Original Original Saya Kasih Freeback Original Saya Cabutan Karena Yang Seri Ini Saya Lagi Kosong Yang Tipenya 250 232 K Ini Freeback Original Buat TV Piccolo Slim Ini Saya Tadi Nyabut Punya Ini Dulu Ya Ini Yang Lebet Ini Yang TV Udah Beres Ya Mesin Udah Beres Malah Saya Cabut Saya Buat Nyoba Dulu Ya Tapi Gak Papalah Ini Saya Jual Dulu Juga Gak Papapa Besok Tinggal Ganti Lebet Yang Itu Dengan Yang Original Serinya Sama Itu Ya Dulur Ya Ini Coba Saya Tes Lagi Ya Saya Jolokan Strikernya Dulu Ya Dia Langsung Start Ya Tuh Dia Sekarang Normal Untuk Lebarnya Juga Dia Sudah Sudah Normal Ya Full Full Screen Atas Bawah Samping Semuanya Full Screen Coba Saya Geser Geser Pake Remote Dulu Ya Dia Full Screen Coba OSDnya OSDnya Juga Dia Normal Tuh OSDnya Juga Normal Dia Tidak Bergerak Gerak Seperti Yang Tadi Coba Kita Lihat Dari Depan Tuh Ya Dulur Dia Normal Layarnya Juga Full Kanan Kiri Atas Bawah Layarnya Full Tidak Kecil Lagi Seperti Yang Tadi Pantesan Yang Nervis Sebelumnya Ini Menyerah Ya Karena Playback Nggak Mau Diganti Sama Yang Abal Abal Ya Mungkin Itulah Susahnya Sub Makanya Saya Kebanyakan Ini Sub Padat Terbenggalai Karena Susah Ya Nanti Tinggal Service Yang Lain Ya Kiranya Ini Cukup Sekian Dulu Ya Apabila Videonya Bermanfaat Ya Mohon Bantuannya Untuk Subscribe Like Dan Comment Jangan Lupa Masih Di Channel Tukang Service Belajaran Kiranya Cukup Sekian Saja Dulu Bila Ada Kesalahan Mohon Maaf Yang Sebesar Besarnya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh